Ratusan warga Kelurahan Rempang Cate dan Sembulang Batam, Kupulauan Rio terlibat bentrok dengan petugas gabungan TNI-Polri pada Kamis siang kemarin. Bentrokan terjadi saat tim terpadu BP, kawasan Batam akan melakukan pengukuran lahan kampung tua. Delapan orang diamankan petugas. Aparat gabungan TNI-Polri dan BP Batam terlibat bentrokan dengan ratusan warga yang menolak pengusuran di jembatan 4 Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Bentrokan ini terjadi akibat warga menolak pengusuran yang dilakukan petugas di kampung adat mereka. Untuk membubarkan masa, petugas terpaksa menembakkan gas air mata. Warga berlarian untuk menyelamatkan diri dari Kepulauan Asat Gas Air Mata. Sejumlah orang mengalami sesak nafas dan mata perih akibat gas air mata tersebut. Selain warga, belasan siswa dari SMP Negeri 22 Tanjung Kertang terpaksa dilarikan ke rumah sakit akibat terdampak gas air mata yang masuk ke dalam area sekolah. Delapan orang oknum warga yang melakukan sweeping dan membawa barang terlarang hingga menimbulkan kericuhan dalam aksi penolakan pengusuran tersebut berhasil diamankan petugas. Rempang Eco City ini sudah kami lakukan beberapa kali baik itu melalui FGD, kemudian sosialisasi, bahkan sosialisasi door to door dan beberapa masyarakat baik itu badan-badan usaha dan juga perorangan sudah yang secara ikhlas dan sukarela menyerahkan kepada BP Batam otorita Batam untuk dilakukan progres kegiatan rencana strategis nasional ini. Namun ada sekelompok masyarakat ya disini yang mengatasnamakan dari masyarakat setempat dan kemarin pada saat kami lakukan penertiban kami sudah melakukan sesuai standar operasi prosedur dalam pembubaran masa salah satunya melalui negosiator dari para polwan dan sebagainya tetapi ada sekelompok masyarakat ini yang dengan sengaja mempunyai niat untuk melakukan suatu aksi pelanggaran hukum salah satunya kelompok masyarakat ya disini yang mengatasnamakan dari masyarakat setempat dan kemarin pada saat kami lakukan penertiban kami sudah melakukan sesuai standar operasi prosedur dalam pembubaran masa salah satunya melalui negosiator dari para polwan dan sebagainya tetapi ada sekelompok masyarakat ini yang dengan sengaja mempunyai niat untuk melakukan suatu aksi pelanggaran hukum salah satunya mempersiapkan ketapel kemudian juga sebohongkan bokan batu bahkan senjata tajam bahkan yang lebih membahayakan lagi adalah ditemukannya beberapa bom Molotov yang dipersiapkan nah untuk mengatasi hal tersebut tentu kepolisian melakukan suatu tindakan-tindakan tidak terlepas dari upaya preemptif, preventif dan upaya penegakan hukum adalah upaya terakhir tapi karena memang kemarin situasinya tidak agak sulit dilakukan pembubaran kita lakukan penyemprotan water cannon kemudian juga dari pasukan PHH sudah menghalau tapi tetap melakukan perlawanan bahkan membahayakan barulah adanya suatu pelepasan gas air mata kita delapan orang yang sudah kami amankan itu usianya dari usia 21 tahun sampai 53 tahun dari mereka memang punya niat dari tempat itu membawa barang-barang yang terlarang tersebut tentu kita akan sesuai dengan hukum yang berlaku begitu unjuk rasa warga yang berakhir bentrok dengan aparat hingga petang kemarin berhasil diredam petugas untuk mengantisipasi aksi susulan ratusan aparat kepolisian masih disiagakan di lokasi penggusuran dari Batam Kepulauan Riau Alboin TV One mengabarkan